Pedang pelangi jelit 56. Kalian jangan bergerak dulu. Cici, kau tak pernah menyangka bukan kata Hoa Tintin kemudian dengan lembut sebetulnya tabung jarum itu dipersiapkan untuk menghadapi pihak Taim kau, tapi kaulah yang mesti menjadi korban pertamanya. Kemudian tidak menunggu sampai Hoa Siang Siang buka suara dia berkata lebih jauh. Sekarang, tak ada salahnya ku perkenalkan dulu kepadamu, dari kesembilan jarum yang ada sekarang, tiga tabung berisi Kiu Hoa Lian Hoa Ciam, dua buah tabung berisi Hampeng Sin Ciam dari Tiang Pek Pai dan empat tabung yang lain adalah Hoa Sejuat Miya Ciam dari Pek Hoa Pang kami. Ini tentunya kau bisa membayangkan bukan bagaimana hebatnya serangan jarum itu bila dilancarkan bersama-sama, sebuah tabung saja sudah cukup untuk memusnahkan sepuluh orang jago lihai dunia persilatan. Dalam hal ini tentu saja Hoa Siang Siang mengetahui secara jelas sekali, namun sikapnya acuh tak acuh, katanya sambil tertawa hambar. Adiku kau betul-betul hebat, Cici harus merasa kagum kepadamu, bagaimana rencanamu selanjutnya? Sambil berpaling Hoa Tintin segera berseru. Nona hee, cepat kau totok jalan darahnya, jika ia berani melawan, bunuh saja sampai mampus. Hee giyok yang mengiakan dan segera melangkah maju ke muka. Diam-diam Hoa Siang Siang merasa girang sekali setelah mendengar perkataan itu, dia melirik sekejap ke arah hee giyok yang, lalu ujarnya sambil tertawa merdu. Kukira pemuda tampan dari manakah yang bergabung di sini, rupanya putri kesayangan dari hee bengcu. Baru saja hee giyok yang berjalan maju sejauh tiga dipa ke tengah harna, secepat sambaran petir dia sudah melompat bangun dari tempat duduknya, lalu sambil mementangkan cakarnya dia langsung mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan gadis tersebut. Dalam perhitungannya, usia giyok yang masih muda, lagi pula tenaga dalamnya tinggal empat bagian, masa dia tak berhasil membekuknya. Tapi sayang, perhitungan kali ini sudah keliru besar sekali. Hee giyok yang segera tertawa dingin, tak sampai tubuhnya kena di cengkeram, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke bawah membacok cakar setan Hoa Siang Siang yang mengancam urat nadi di pergelangan tangan kanannya itu. Kepandayan silat yang dimiliki Hoa Siang Siang memang terhitung hebat sekali, tentu saja dia tak memikirkan ancaman dari giyok yang itu ke dalam hati, ujarnya sambil tertawa. Nona Hee, tenaga dalammu sekarang tinggal empat bagian, mana mungkinkah sanggup menandingiku? Tanda petik. Tangan kanannya ditarik kembali, kemudian didorong ke depan untuk menyambut datangnya serangan dari Hee giyok yang itu. Kedua belah pihak sama-sama melancarkan serangannya dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu. Pla'ak. Sepasang tangan mereka telah saling beradu satu sama lainnya sehingga menimbulkan suara benturan keras, ternyata tenaga dalammu yang mereka miliki berimbang akibatnya masing-masing mundur satu langkah dari posisi semula. Diam-diam Yee Uhuali Chang merasa terkejut bercampur keheranan juga setelah menyaksikan peristiwa ini, sekilas rasa kaget melintas lewat dari balik pandangan matanya. Sementara tangan kanannya saling beradu kekerasan dengan serangan musuh, tangan kiri Hee giyok yang sudah tidak berdiam diri dengan begitu saja, mendadak dia melepaskan sebuah totokan ke muka. Segulung desingan angin serangan segera meluncur ke muka dan menyambar tubuh Hoa Siang Siang. Sebagai jagoan yang berpengalaman, Hoa Siang Siang cukup mengetahui kehebatan ancaman tersebut, sebab serangan jari dia itu tak lain adalah serangan ilmu Ken Hoa Chi andalan Kiu Hoa Sinia yang sudah termasuhur karena kehebatannya dalam dunia persilatan, sudah barang tentu ia segan untuk melakukan bentrokan keras melawan keras. Dalam keadaan begini, tubuhnya segera berkelebat ke samping dan mengundurkan diri dari ancaman tersebut, lalu menyelingap ke samping badan Banlo Hujain. Sesungguhnya perhitungan Hoa Siang Siang memang benar, untuk menumpas kawanan penjayat memang mesti bekuk pentolannya dulu. Asal Banlo Hujain berhasil dicengkeram pergelangan tangannya, sudah pasti ke sembilan buah tabung jarum itu tak banyak fadahnya. Sayang sekali, baru saja dia bergerak mendekati tiba-tiba terdengar seseorang berseru sambil tertawa ringan, sekarang sudah tiba giliranku. Tau-tau punggungnya terasa mengencang dan tubuhnya bagalkan seekor ikan sudah terkail dan ditarik naik ke tengah udara. Tentu saja si pengail adalah Siang Siowun, terdengar nona itu berseru sambil tertawa cekikikan, mau kabur kemana lagi? Hoa Siang Siang sangat terkejut dan buru-buru melengkungkan tubuhnya kemudian membalikan badan di tengah udara dengan cepat tangan kirinya diayunkan ke muka lalu didayung ke belakang, sayang sekali rontaan tersebut tak berhasil membuatnya terlepas dari cengkeraman. Tapi kepandaian silat yang dimiliki Hoa Siang Siang memang sangat mengagumkan, setelah berhasil menyambar beng pengail tersebut, dibetotnya kemudian keras. Berat. Pakaian bagian punggungnya tertarik sampai robek, tapi dia sendiri pun terlepas dari kaitan dan cepat-cepat seperti sambaran petir melarikan diri keluar pintu. Sayang sekali Hei Giok yang sudah menduga sampai di situ dan telah berjaga-jaga di muka pintu, begitu melihat musuhnya menerjang ke arahnya, ia segera mendengus dingin, HMM, enyah kau dari sini. Sambil menggetarkan jari tangannya, dia lepaskan sebuah totokan ke tubuh Hoa Siang Siang. Sebagai seorang jagoan yang cukup berpengalaman, Hoa Siang Siang mengerti sampai di manakah kehebatan ilmu totokan Ken Hoa Si tersebut, tentu saja dia pun tak berani menyambutnya dengan keras melawan keras, cepat-cepat badannya miring ke samping lalu melewat-lewat dari sampingnya. Hei Giok yang segera mendesak maju ke depan sambil memutar sepasang telapak tangannya melancarkan serangkaian serangan berantai. Di saat tubuhnya mendesak ke depan itulah secara beruntun dia telah melepaskan lima buah serangan berantai yang semuanya dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan kedasyatan yang amat mengagumkan. Hampir saja Hoa Siang Siang tidak percaya dengan apa yang terlihat di depan mati seseorang yang sudah terkena racun pembuyar tenaga masih memiliki daya pukulan yang begitu hebat. Begitu ujung kakinya mencapai permukaan tanah, sepasang ujung bajunya dikebaskan ke depan dan menciptakan selapis tenaga pukulan yang kuat untuk membendung ancaman dari Hei Giok yang... Setelah itu sepasang telapak tangannya yang putih bersih muncul secara tiba-tiba dari balik bajunya dengan kelima jari tangan yang diremtangkan seperti kuncup bunga anggrek. Seperti mau mencengkeram, seperti juga mau menapak, dia ancam beberapa buah jalan darah penting di tubuh Hei Giok yang... Kecepatan serangannya hampir saja sulit diikuti dengan pandangan mata. Rupanya dia telah mengeluarkan ilmu Liu Hoa Siang Hoat, ilmu pukulan bunga berguguran, yang telah dipelajarinya selama banyak tahun, begitu serangannya dilepaskan ibarat daun dan bunga yang berguguran, ancaman datang dari mana-mana. Bukan cuma begitu, malah dibalik ancaman tersebut dia selipkan juga ilmu Lan Hoa Huthiat Jin Hoat, ilmu penolak jalan darah bunga anggrek, semua dilepaskan dengan kecepatan luar biasa. Hei Giok yang meskip terhitung seorang murid Kiu Hoa Sini, sesungguhnya dia belum pernah mengikuti rahi tersebut dalam jangka waktu lama oleh sebab itu kepandayan yang dikuasai hanya serangkaian ilmu pedang serta sebuah ilmu totokan Ken Hoa Sin Chi yang lihai itu. Karenanya setelah menghadapi serangkaian ancaman dari Hoa Siang Siang yang menerobos kian kemari seperti kupu-kupu yang terbang di antara aneka bunga, kemudian melihat pula serangan jarinya berulang kali menemui kegagalan, dia mulai gugup dan panik sehingga terdesak mundur berulang kali ke belakang. Masih untung saja Hoa Siang Siang rada juri terhadap kelihayan ilmu jari Ken Hoa Sinya, hingga tidak berani mendesak kelewat dekat. Coba kalau bukan begitu, niscaya ia sudah termakan serangan musuh sedari tadi. Siang Siow Un segera melihat keadaan yang tidak menguntungkan itu, dengan suatu gerakan cepat dia mendesak maju ke muka tongkat bambunya langsung dibabat ke pinggang Hoa Siang Siang kuat-kuat. Perlu diketahui, tongkat bambu yang berada di tangan warna itu sesungguhnya bukan bambu asli, tapi merupakan sebuah toya yang dibuat nenek pengemis bermata buta dari baja asli dicampur dengan batu kemala hijau sepintas lalu saja bentuknya menyerupai bambu, padahal kekuatannya melebih baja asli, panjangnya tujuh dipa dan bila tak terpakai bisa ditekuk menjadi dua bagian, Sedang kalau ditekan tombolnya maka akan berubah menyerupai tongkat pancingan. Waktu Hoa Siang Siang sedang gembira dan semangat meneter musuhnya habis-habisan setelah melihat wajah Giyok. Yang telah berubah memerah hatinya berdebar dan napasnya terengah-engah terutama sekali serangan-serangan Ken Hoa Siang yang makin meleset dari sasaran diatawila didesak beberapa jurus lagi niscaya musuhnya berhasil dibekuk hidup-hidup. Siapa tahu pada saat itulah terasa desingan tajam menyambar lewat tau-tau sebuah bayangan hijau menyambar pinggangnya. Sebagai jagoan yang berpengalaman luas ia memiliki ketajaman matu untuk mengawasi keadaan di sekitar sana dalam sekilas pandangan saja dia telah melihat kalau benda yang digunakan Siang Siang Un adalah tongkat bambu hijau milik si nenek pengemis bermata buta tak terlukiskan rasa kagetnya. Sebab bila dilihat dari munculnya tongkat bambu hijau milik si nenek pengemis di tangan anak muda itu, Siang Siang Un menyaru sebagai pria, berarti nenek pengemis yang disegani itu berada pula di sekitar sana. Begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, buru-buru dia melayang ke belakang untuk menghindarkan diri. Dengan demikian Hei Giok yang pun mempunyai kesempatan untuk mengatur pernapasan, tentu saja gadis itu amat penasaran, sambil mementak keras, sebuah totokan kilat dilancarkan dari kejauhan. Hoa Siang Siang baru saja menghindarkan diri dari serangan tongkat Siang 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 ketika melihat serangan totokan Hei Giok yang menyambar tiba, dalam keadaan begini terpaksa dia harus menghindarkan diri. Perlu diketahui sekalipun Siang 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 Un belum lama mengangkat guru, namun setelah si nenek pengemis bermata buta menghadiahkan sebuah tongkat bambu kepadanya otomatis dia telah mengajarkan juga ilmu tah kau pang hoat kepadanya. Ilmu tah kau pang hoat terdiri dari 9x981 jurus tapi yang diwariskan kepada Siang 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 Un hanya 9 jurus saja dari teknis mengikat. Sewaktu sapuan Toya Siang Siang berhasil dihindari hoa Siang Siang barusan tangan kanannya segera digetarkan keras kemudian sekali lagi menyapu kaki telanjang hoa Siang Siang. Sebetulnya ketua dari perguruan Sao Hoa Bun ini sudah mengira kemenangan berada di pihaknya ia tak menyangka kalau keikut serataan Siang 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 dalam penyerangan menyebabkan Hei Giok yang bukan saja dapat mengatur pernafasan, bahkan dia sendiri kena dipaksa mundur sebanyak 2 kali, kontan saja hawa amarahnya berkobar. Maka ketika melihat Toya Bump Siang 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 melakukan sapuan lagi dengan menempel permukaan tanah, kali ini dia tidak menghindar ke arah lain, tapi hanya melompat sedikit saja, sapuan lawan telah mengenai sasaran kosong. Begitu sapuan mencapai depan mata, dia segera menarik nafas panjang dan tubuhnya melejit 5 inci ke tengah udara. Siapa tahu serangan yang dilancarkan Siang 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 barusan justru menggunakan teknik mengikat baru saja tubuhnya melejit ke tengah udara, tahu-tahu Toya Bump itu bergetar sambil menyambar ke atas, ujung Toya itu persis menghantam kakinya. Seketika itu juga Hoa Siang Siang merasakan kakinya kesakitan, dengan sempoyongan dan mundur sejauh 3 langkah lebih sebelum berhasil mempertahankan keseimbangan badannya. Hei-e Giok yang segera manfaatkan kesempatan itu dengan melancarkan sebuah totokan Ken Hoa Chi lagi ke dadanya. Sedangkan Siang Siaun yang telah berhasil dengan serangannya telah menggetarkan kembali Toyanya sambil melancarkan tusukan maut. Di bawah kerubutan dua orang nona tersebut, hampir boleh dibilang Hoa Siang Siang tak ada kesempatan lagi untuk melancarkan serangan balasan, kejadian ini membuatnya gusar bercampur gelisah. Sementara itu keempat dayangnya tetap berdiri tegak di tempat semula dan tak seorang pun yang berani bergerak sebelum memperoleh perintah darinya, karena mereka memang sudah terbiasa dididik dalam peraturan yang ketat. Apalagi sembilan tabung jarum lawan betul-betul merupakan sebuah ancaman yang amat menakutkan, apabila ia gagal mengalahkan Hei-e Giok yang berarti keselamatan keempat dayangnya juga terancam. Setelah melalui perhitungan yang seksama Hoa Siang Siang segera menggerakkan tubuhnya sambil berpekik nyaring. Itulah tanda rahasia yang ditujukan kepada dayang-dayangnya untuk bertindak. Sau Hoa yang membawa pedang Chu Hoa Kiam segera menggetarkan tangan kanannya dan melemparkan senjata tersebut ke arah Hoa Siang Siang. Dengan suatu gerakan cepat Hoa Siang Siang menerima pedang tadi, lalu, kering ia telah meloloskan senjatanya. Kemudian dia diiringi perputaran pinggang dengan jurus mengayun golok memotong air dia lepaskan sebuah bacokan kilat ke atas tongkat bambu Siowun. Melihat datangnya bacokan itu Siang Siowun mendengus dingin, tangan kanannya kembali digetarkan, tiba-tiba saja toyanya melepaskan serangkaian serangan berantai. Sereet, sereet, sereet. Toyanya menyambar ke kiri ke kanan berulang kali, bagaikan amukan gelombang laut seja dia meneter Hoa Siang Siang habis-habisan. Hei-e Giok Yang juga tak berani berayal, ia segera meloloskan pedang pelanginya sambil mendesak ke depan dan melepaskan sebuah tusukan kilat. Sesungguhnya pedang Chu Hoa Kiam miliki Hoa Siang Siang termasuk juga sebilah pedang yang tajam sekali, tapi dia adalah seorang jago kawakan yang amat berpengalaman, ketika menyaksikan kilauan cahaya yang memancar keluar dari pedang pelangi dia tangan Hei-e Giok Yang. Ternyata ia menjadi lebih waspada dan enggan melakukan bentrokan kekerasan dengan gadis tersebut. Perlu diketahui, bagaimanapun juga Hoa Siang Siang termasuk seorang jago yang sudah lama termasyur namanya dalam dunia persilatan, baik tenaga dalam maupun ilmu silatnya telah mencapai tingkatan yang sempurna, sudah barang tentu dia tak memandang sebelah mata pun terhadap Hei-e Giok Yang maupun Siang Siang Un. Kilatan cahaya pedangnya yang menyilaukan mata khusus ditunjukkan untuk menghadapi Hei-e Giok Yang, sementara sarung pedang di tangan kirinya bergerak ke atas ke bawah membendung semua ancaman dari Siang 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 Un. Begitulah dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah terlibat dalam pertarungan yang amat sengit, 20 jurus lewat tanpa terasa. Seperti diketahui Siang 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 hanya bisa menggunakan 9 jurus ilmu tah kau pang hoa, jadi bolak-balik dia pun hanya bisa memakai jurus serangan yang sama, lama-lama hal ini pun diketahui oleh Hoa Siang Siang. Akibatnya Hoa Siang Siang dapat bergerak dengan lebih leluasa dan tidak mendatangkan ancaman yang mengerikan dirinya lagi. Sebaliknya Hei-e Giok Yang sendiri pun mempunyai jalan pikiran yang sama dengan Hoa Siang Siang, ketika melihat cahaya pedang cukong kiam milik lawannya berkilauan dia tahu kalau senjata lawan tajam sekali. Sekalipun pedang lawan miliknya dapat memotong besi seperti mengiris tahu, tapi jikalau kedua bilah senjata mestika itu saling beradu, sekalipun tak akan sampai patah namun jika meninggalkan berapa gumpilan di mata pedangnya, bukankah hal itu akan merupakan kerugian yang besar sekali? Dasar ilmu silatnya memang sudah bukan tandingan Hoa Siang Siang, ditambah lagi dia merasa ragu dengan ketajaman senjatanya dengan sendirinya ilmu pedangnya tak dapat berkembang secara baik, serangan-serangannya segera berhasil dikendalikan Hoa Siang Siang membuatnya tak sanggup maju selangkah lagi. Dalam suatu pertarungan, bila keadaan berimbang maka kedua belah pihak sama-sama saling menyerang atau bertahan, tapi bila di satu pihak lebih lemah, maka pihak kuat akan lebih menyerang, sedang pihak lemah hanya bisa bertahan terus-menerus. Begitulah keadaan Arna di saat itu, setelah serangan-serangan Hei E. Giok yang berhasil dikendalikan Hoa Siang Siang, maka kini berganti serangan Hoa Siang Siang yang makin lama makin bertambah gencar dan dasyat sebaliknya posisi Hei E. Giok yang makin lama semakin melemah dan bertambah bahaya. Di tengah pertarungan sengit, Hoa Siang Siang merubah kembali taktik pertarungan, hal ini membuat kedua orang lawannya terdesak mundur lagi sejauh berapa langkah. Sambil tertawa dingin Hoa Siang Siang makin pergencar serangannya, dalam waktu singkat Hei E. Giok yang dan Siang Siou Un terjerumus dalam posisi berbahaya sekali. Siang Siun segera menyaksikan keadaan yang tidak menguntungkan itu, laksana kilat dia meloloskan pedangnya sambil menyerbu ke dalam arna untuk memberi pertolongan. Menyaksikan hal ini, diam-diam Hoa Siang Siang merasa terkejut sekali, segera pikirnya, aneh, mengapa sebanyak ini yang tidak keracunan? Tangan kirinya segera diayunkan ke muda dengan sarung pedangnya dia tangkis datangnya ancaman dari Siang Siun itu. Kepandaian silat yang dipelajari Siang Siun boleh dibilang berasal dari ajaran ayahnya, gerak pedangnya sangat ringan dan lincah, jurus serangannya bunga Bwee menyambut musim semi segera dirubahnya menjadi jurus rembulan menggeser bayangan bunga, lalu dari sisi kiri berputar ke belakang punggung Hoa Siang Siang, sementara tangan kirinya dengan menggunakan ilmu jari penembus awan langsung menotok jalan darah Siang Hiat di tubuh perempuan itu. Baru saja Hoa Siang Siang merasa terkejut dan buru-buru menghindarkan diri ke samping, sebuah serangan pedang dari Siang Siun kembali telah menyambar datang. Dengan terjunnya Siang Siun ke dalam arna pertarungan, Hei E. Giok yang serta Siang Siou Un segera merasakan tekanannya makin mengendor, cepat-cepat Hei E. Giok yang memutar pergelangan tangannya sambil melancarkan sebuah totokan, sementara Siang Siou Un mengayunkan tongkat bambunya mengancam bahu musuh. Dengan suatu gerakan yang ringan Hoa Siang Siang miringkan tubuh bagian atasnya untuk menghindari serangan tongkat bambu itu, tapi sayang gerakan ini kurang cepat sehingga bajunya segera kena disambar dan robek sebagian. Pada saat itulah gelap tertawa keras mendadak bergema dari luar pintu kemudian tampaklah sesosok bayangan manusia menerobos masuk ke dalam ruangan seraya berseru. Hoa buncu masa kau kena dikurung oleh tiga orang budak cilik tanpa bisa berkutik? Begitu orang itu melayang turun ke dalam arna ban huijin segera mengacungkan tabung jarumnya seraya membentak. Kalau kau tidak segera menghentikan langkahmu, jangan salahkan kalau aku tak akan bertindak sungkan-sungkan. Orang itu mengenakan jubah pendeta berwarna abu-abu bermuka hijau seperti kepiting perawakan tubuhnya tidak terlampau tinggi namun bahunya lebar sekali sebilah pedang panjang tersoren di punggungnya. Dilihat dari gerakan tubuhnya sewaktu meluncur datang, bisa diketahui kalau kepandayan silat yang dimilikinya memang hebat sekali. Sambil mendengus dingin lian samsin berseru, HMM, Raja Wali Sakti dari langit selatan Cholam Jiang. Betul, memang aku yang datang sahut Cholam Jiang dingin. Sekalipun dia berada di bawah ancaman tabung jarum dari ban huijin, dalam kenyataannya ia seakan-akan tak pandang sebelah mata pun terhadap ancaman tersebut. Ketika sudah selesai berbicara dengan lian samsin pelan-pelan dia baru membalikan badannya serta memandang sekejap ke arah tabung jarum di tangan gadis itu. Tiba-tiba jengeknya sambil tertawa dingin. HMM, dengan permainan busuk macam begini, kalian juga ingin bermain gila di hadapan aku orang Chuchio. Berapa batang bambu yang dicat hitam pun mau kalian pakai untuk menggertak aku? Berbicara sampai di situ, dia segera menggutarkan tangan kirinya, empat buah tabung jarum segera menggelinding jatuh dari balik sakunya, ternyata semua tabung itu hanya bambu-bambu yang dicat warna hitam, sama sekali bukan tabung jarum seperti apa yang digembar-gemborkan. Berubah hebat paras muka Hoa Tintin setelah menyaksikan kejadian itu, tentu saja dia tahu kalau keempat tabung jarum itu adalah benda yang diserahkan kepada anggota Kepang yang menjaga di depan pintu rupanya benda-benda itu kena dirampas oleh si Raja Wali Sakti dari langit selatan sehingga kepalsuannya diketahui. Setelah rahasia kepalsuan tabung jarumnya ketahuan orang, demi keselamatan jiwa semua orang, Hoa Tintin pun tak ambil peduli lagi terhadap asal lusul dari si Raja Wali Sakti tersebut. Dengan cepat tangan kanannya diayunkan ke tengah udara memberi tanda rahasia. Kriying, kriying. Diiringi tanda rahasia tersebut, bunyi gemerincing pun bergema memecahkan keheningan. Belum selesai gelak tertawa si Raja Wali Sakti dari langit selatan, mendadak wajahnya yang hijau seperti warta kepiting itu mengejang keras, mulutnya menganga dan tak sempat berbicara lagi tubuhnya segera roboh terjungkal ke atas tanah. Rupanya dari sembilan buah tabung jarum yang berada di tangan Ban Hui Jin sekalian bersembilan, ketiga tabung yang berada di tangan Leng Bweo, Huan Angto dan Xiao Bi adalah tabung jarum Hoa Seikot Miya Ciam sedangkan dua tabung yang berada di tangan Ciu Guat dan Ciu Kui benar-benar berisi jarum Kiu Hoa Lian Hoa Ciam yang sangat hebat. Ini berarti hanya keempat tabung yang berada di tangan Ban Hui Jin, He E Giok yang Siang Ciuun dan Siang Xiaoun saja yang merupakan tabung palsu, karena Hoa Tintin sudah mendapat tahu kalau racun pembuyar tenaga yang mengeram dalam tubuh He E Giok yang serta dua bersaudara Siang telah berhasil dipunahkan. Sementara itu keempat tabung yang berada di tangannya keempat anggota Kepang di depan pintu pun merupakan tabung palsu andai kata ada musuh yang berusaha melarikan. Diri lewat pintu gebang, berarti keempat anggota Kepang itu dapat menghadang jalan perginya. Mimpi pun si Raja Wali Sakti dari Langit Selatan tidak menyangka kalau gara-gara keberhasilannya membongkar kepalsuan tabung jarum itu justru mendatangkan bencana kematian baginya, dia pun tak pernah menyangka kalau ilmu silat yang telah dilatihnya dengan susah payah selama banyak tahun ternyata tak sempat digunakan setengah jurus pun karena jiwanya keburu direnggut oleh lima buah tabung jarum. Sementara semua jago dalam ruangan masih dibuat tertegun karena mendengar perkataan dari Raja Wali Sakti tadi, tahu-tahu semua orang mendengar desingan tajam dan menyaksikan musuhnya roboh binasa, kejadian ini mengejutkan sekali hati semua orang. Berubah hebat paras muka Yeuhwaliong, tapi menyusul kemudian sambil tertawa tergelak. Kecerdasan Hoa Pangcu benar-benar mengagumkan, sungguh tak kusangka kau bisa mengatur siasat seperti ini, tabung jarum yang asli dan gadungan memang cukup membingungkan orang. Hoa Tintin tertawa. Sesungguhnya keempat tabung jarum palsu yang berada di tangan anggota Kei Pang tadi tak lebih merupakan pancinganku saja, padahal kesembilan tabung jarum di sini semuanya asli. Sementara berbicara, kembali dia mengerdipkan matanya kepada Chong Kuan Hoa Hiyang serta ketiga orang muridnya Leng Bueo, Huan Angto serta Siobie. Lagi-lagi dia memberi tanda rahasia. Keempat orang itu segera mengerti, menggunakan kesempatan di saat semua orang masih merasa ngeri karena kematian si Raja Wali Sakti dari Langit Selatan, dengan suatu gerakan cepat mereka membalikan badan dan mengacungkan tabung masing-masing kehadapan dada Sau Hoa, Chong Hoa, Chu Hoa serta Ti Hoa. Hoa Tintin juga tidak banyak berbicara, secepat kilat dia melancarkan totokan untuk menotok jalan darah di tubuh mereka semua, dalam waktu singkat keempat dayang dari Hoa Siang Siang itu sudah kena ditotok semua jalan darahnya. Waktu itu Hoa Siang Siang sendiri pun sudah bersiap-siap akan turun tangan ketika mendengar suara desingan angin tajam dan menyaksikan rekannya si Raja Wali Sakti roboh terjungkal ke atas tanah. Dengan perasaan terkejut buru-buru dia bertanya, Chou Toheng, mengapa kau? Sambil tertawa Hoa Tintin segera berseru. Si Raja Wali Sakti telah berubah menjadi bangkai Raja Wali, tak ada salahnya jika kau periksa badannya, mungkin ada 8-90 batang jerum yang telah menancap di atas badannya. Bergetar keras perasaan Hoa Siang Siang tapi segera ujarnya lagi sambil mendengus, HMMM ternyata kau benar-benar kejam. Kembali Hoa Tintin tertawa. Kalau kita berbelas kasihan terhadap musuh, bukankah sama artinya bersikap kejam terhadap diri sendiri? Kemudian sambil menggoyangkan tangannya berulang kali, dia berkata lagi seraya tersenyum. Nona He-he, Nona Siang, kalian boleh menghentikan dulu serangannya, aku hanya ingin membuktikan kepadanya kalau bubuk pembuyar tenaga sama sekali bukan ancaman yang serius buat kami, sudah ku duga kalau dia telah bergabung. Dengan Tai Im Kau ternyata dugaanku tak salah, malah mereka telah memakai racun untuk menghadapi kami. HMM, padahal persiapan kami pun cukup kuat. He-he, Giok Yang Siang Chiun dan Siang Xiaon menurut dan segera menghentikan ancamannya. Pelan-pelan Hoa Tintin menggerakkan tenaganya dan merabah sekuntum bunga mutiara yang menghiasi sanggulnya lagi-lagi dia memberi tanda rahasia. Dengan suatu gerakan yang amat cepat kembali Ban Hui Jin bersembilan mengacungkan tabung jarumnya ke arah Hoa Siang Siang. Kali ini terkesiap juga hati Hoa Siang Siang, apalagi di hadapan matanya sudah terkapar sesosok mayat yang telah menjadi korban keganasan jarum-jarum itu. Berbicara yang sesungguhnya, baik ilmu silat maupun nama besar si Raja Wali Sakti dari langit selatan Chiolam Ji yang sama sekali tidak berada di bawahnya, tetapi dalam kenyataannya belum sampai satu gebrakan dia telah tewas oleh sembilan buah tabung jarum, dalam kenyataannya hanya lima batang tabung. Sekarang, kesembilan tabung jarum itu kembali diarahkan kepadanya, tak heran kalau dia merasa terkejut dan bergetar hatinya. Apakah kau hendak turun tangan kepadaku tegurnya kemudian dengan suara sedingin salju? Dengan wajah amat serius dan sungguh-sungguh Hoa Tintin berkata, mengingat kau telah menghianati perkumpulan Pek Hoa Pang, mendirikan perguruan sendiri dan mengangkat diri menjadi saw Hoa Buncu, lalu melihat kenyataan kau telah bergabung dengan pihak Taim kau untuk melakukan pelbagai kejahatan, semestinya malam ini tak bisa mengampuni dirimu, namun memandang atas hubungan kita sebagai sesama saudara sekandung, kuampuni jiwamu untuk kali ini, tapi pengampunanku kali ini pun untuk terakhir kalinya, letakkan pedangmu dan segera pergi dari sini, mulai sekarang bertobatlah dari perbuatanmu serta kembali menjadi orang baru, asal kau bersedia untuk berbuat demikian, bukan saja kita masih tetap sebagai saudara sekandung, semua persoalan yang telah lewat pun kita sudah disampai di sini saja, kalau tidak, bila kita sampai bertemu kembali di lain waktu, saat itulah merupakan saat bagi kita untuk menyelesaikan semua persoalan yang telah berlangsung selama ini. Hoa siang-siang benar-benar teramat gelusar sampai wajahnya berubah menjadi hijau membesi dan giginya saling bergemerutukan keras, serunya keras-keras. Bagus sekali Tintin, ingatlah baik-baik, bila kita bersua kembali di kemudian hari buktikan saja kah sebagai ketua Pek Hoa Pang akan membasmi diriku ataukah Sao Hoa Bun kami yang akan menyapu bersih seratus bunga kalian? Banyak berbicara tak ada gunanya, yang jelas letakkan dulu pedangmu dan segera angkat kaki dari sini, mumpung sampai sekarang aku belum berubah pikiran. Hoa siang-siang benar-benar tidak banyak berbicara lagi, dia meletakkan pedang cuhoa kiamnya dan berkata, Aku rasa keempat dayangku telah kau toto semua jalan darahnya, aku hendak mengajak mereka pergi dari sini. Boleh saja. Hoa Tintin segera berpaling sambil memerintahkan. Coba kalian geledah senjata tajam yang mereka bawa, dan lepaskan orang-orang itu dari sini. Hoa yang berempat segera mengiakan, dengan cepat mereka merampas pedang pendek milik Sao Hoa sekalian, kemudian menepuk jalan darah yang tertotok. Hayo kita pergi seru Hoa siang-siang kemudian. Tanpa membuang waktu dia segera beranjak lebih dulu meninggalkan tempat tersebut. Sao Hoa sekalian berempat mengikuti di belakangnya dan cepat-cepat berlalu dari situ. Sepeninggal orang-orang itu, Hoa Tintin baru membungkukan badan dan memungut pedang cuhoa kiam yang segera disarungkan, lalu sambil menyerahkan kepada Hoa hiang, ujarnya sambil menghela nafas panjang. Perguruan kami sungguh tak beruntung hingga dapat muncul seorang pengkhianat macam dia, keluarga pun sangat tak beruntung karena kami kakak beradik harus saling gontok-gontokkan sendiri. Ketika berbicara sampai di situ, dua titik air matah tak tertahan lagi jatuh berlinang membasahi pipinya. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, Wan Chuin melakukan perjalanan sangat cepat, 6.70 li ditempuh dalam waktu setengah jam tak lama kemudian ia telah tiba di bukit. Lucusan jalanan menuju bukit tersebut sangat dikenal olehnya, karena itu tanpa berpikir panjang dia langsung menyusup ke dalam hutan, kemudian sambil menghimpun tenaga melompati pagar-pagar pekarangan dan melayang turun ke atas tanah dengan ringan. Sejak kemunculannya di atas bukit sampai sekarang, ternyata tiada sesuatu gerakan pun yang terlihat, malah bayangan manusia pun tak nampak sama sekali. Dengan cepat dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu kemudian menyelunduk masuk ke dalam serambi panjang. Tujuannya sekarang adalah mencari Mpek Heihe atau ayahnya, asal seorang di antara kedua orang tersebut berhasil ditemukan, dia baru akan merundingkan bagaimana caranya memperoleh obat penawar racun. Oleh sebab itu dia langsung menuju ke ruang gedung sebelah timur, sebab di sanalah biasanya Heihe Im Hang berdiam. Kini dia telah berada di depan pintu gua Tong Bun, asal melewati pintu tersebut maka dia akan sampai di kamar bakal, nampaknya kehadirannya di situ sama sekali tak menarik perhatian orang-orang Tai Im Kau. Setelah memasuki sarang harimau, apalagi perjalanannya kali ini hanya boleh berhasil dan tak boleh gagal sekalipun nyalinya besar pun tak urung pemuda tersebut harus waspada dan bersiap sedia selalu. Dengan suatu gerakan cepat dia menembusi serambi panjang dan menyelingap masuk ke dalam pintu gua Tong Bun. Waktu itu kentongan pertama baru saja lewat sedikit, dari balik kamar bakal lamat-lamat tampak sinar lentera yang menyorot keluar, tapi tira jendela di sekitar ruangan telah diturunkan, hingga hanya setitik cahaya yang sempat menerobos keluar. Tampaknya orang yang berada dalam kamar bakal benar-benar adalah Empek Heihe. Berpikir demikian dia segera menelusuri kebun bunga dan tiba ke depan pelataran ruangan, kemudian dengan cepat menaiki tangga batu dan tiba di depan pintu, sebelum menyelingap masuk dia sempat menyembunyikan diri untuk memperhatikan sekejap suasana dalam kamar bakal itu. Mendadak pintu ruangan terbuka dan muncullah sesosok bayangan manusia yang tinggi kurus dari balik ruangan. Dalam sekilas pandangan saja Huan Cu Im telah mengenali orang itu sebagai si burung berkepala sembilan So Hon Sim. Tampak langkahnya berat sekali, dia hanya berhenti sejenak di depan pintu lalu menegur dengan suara lirih. Apakah yang datang adalah Huan So Hiap? Hayo cepat masuk! Huan Cu Im segera maju menyongsong kemudian tani enia, apakah Empek Heihe berada di dalam? So Hon Sim menggut-manggut dan memberi tanda agar dia segera masuk ke dalam. Dengan langkah cepat Huan Cu Im menyusup masuk ke dalam ruangan, sementara So Hon Sim segera menutup pintu ruangan kembali. Setelah memasuki pintu, di depan matu, terbentang ruang tamu yang luas, kemudian setelah melewati sebuah pintu lagi yang berbentuk bulatia baru sampai di kamar bakal. Tanpa menunggu So Hon Sim membawakan jalan Huan Cu Im langsung melangkah masuk dalam ruangan, ia saksikan Empek Heihe sedang duduk menghadap ke jendela dengan membelakanginya sehingga yang tampak hanya punggung kursi yang tinggi. Tanpa curiga Huan Cu Im segera berseru Empek Heihe. Aku bukan Empek Heihe. Jawaban tersebut sangat dingin dan berasal dari mulut seorang wanita, menyusul mana kursi berpunggung tinggi itu pun pelan-pelan berputar. Sekarang dapat terlihat dengan jelas bahwa orang yang duduk di kursi tersebut adalah seorang wanita berbaju hijau yang berdandan aneh sekali. Huan Cu Im merasa terperanjat sekali, serunya tanpa terasa. Haaah, rupanya Bibi Heihe. Benar, perempuan berbaju hijau itu adalah istri muda Heihe Im Hong, Sim Hu Jin. Sambil tertawa hambar perempuan itu berkata, silahkan duduk keponakan Huan. Berhadapan muka dengan Sim Hu Jin, ternyata untuk berapa saat lamanya Huan Cu Im tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun setelah tertawa lembut, kembali Sim Hu Jin berkata, Anak bodoh, mengapa kau termangu setelah sampai di sini, apakah kau tidak merasa seperti pulang ke rumah sendiri? Bila ingin membicarakan sesuatu, silahkan duduk dulu sebelum berbicara. Huan Cu Im mengundurkan diri ke sudut kiri dan duduk di sebuah kursi, setelah itu dia baru mengangkat kepala seraya berkata, keponakan datang kemari untuk mencari Mpek Heihe. Aku tahu Sim Hu Jin manggut-manggut, ada urusan apa kau mencari Mpek Heihe. Apa salahnya kalau disampaikan kepada Bibi Heihe saja? Berbicara sampai di sini, tiba-tiba dia tertawa dan menambahkan. Padahal seandainya kau sedang menjumpai kesulitan, Bibi Heihe pun bisa membantumu juga. Tergerak perasaan Huan Cu Im setelah mendengar perkataan itu, segera ujarnya, bila Bibi Heihehe bersedia mengabulkan, tentu saja hal ini jauh lebih baik lagi. Soal meracuni kawan jago persilatan, tentu saja Sim Hu Jin mengetahui secara jelas, oleh sebab itu pemuda kita merasa tak perlu memberi penjelasan lagi. Bisa saja kukabulkan permintaanmu itu ucap Sim Hu Jin, tapi kau pun mesti menyanggupi juga sebuah permintaan Bibi. Bila Bibi Heihe ingin menyampaikan suatu permintaan, silahkan saja disampaikan dengan berterus terang. Sim Hu Jin tertawa dengan suara dalam, lalu tertawa. Bibi Heihe memang lebih suka berbicara secara terus terang dan belak-belakan, Baiklah, akanku sampaikan kepadamu keadaan yang sesungguhnya, ketahuilah aku adalah anggota Tai Im Kau, kedudukan dalam perkumpulan ini tinggi sekali. Sampai di tingkatan yang manakah kedudukan Bibi Heihehe dalam perkumpulan itu tanya Huan Cu Im dengan nada menyelidiki. Di bawah satu orang dan di atas laksa orang wakil ketua. Hampir mendekati. Kemudian setelah berhenti sejenak, Sim Hu Jin berkata lebih jauh, Tau kau, apa sebabnya ku beritahukan kedudukanku ini kepadamu? Keponakan tidak tahu. Pelan-pelan Sim Hu Jin berkata lebih jauh. Ku jelaskan kedudukan Bibi kepadamu karena aku hendak mewakili perkumpulan untuk menyampaikan sikap kepadamu. Keponakan mengerti, Bibi Heihe mewakili Tai Im Kau hendak mengajak Keponakan untuk merundingkan sesuatu. Tidak. Bukan begitu tuh Kasim Hu Jin sambil menggeleng, yang hendak ku bicarakan dengan Keponakan adalah soal yang menyangkut Keponakan pribadi. Persoalan apa yang menyangkut Keponakan pribadi Keponakan Huan sejak kau tiba di benteng keluarga Heihehe? Entah disengaja atau tidak ternyata kau selalu memusuhi perkumpulan kami. Oleh sebab itulah pihak kami telah menentukan dua pilihan untukmu. Kata terakhir sengaja diucapkan dengan nada panjang kemudian berhenti dan tidak dilanjutkan kembali. Oha, bolehkah Keponakan tahu dua pilihan macam apakah yang telah ditentukan perkumpulan kepadaku? Tentu saja boleh Sim Hu Jin tersenyum pertama oleh karena Keponakan memiliki ilmu silat yang sangat hebat dan tak malu menjadi tokoh dari generasi penerus dunia persilatan. Pihak kami sangat berkeinginan untuk menampung dirimu dan berusaha membawa Keponakan untuk mencapai tingkat kedudukan yang lebih tinggi dan mulia lagi. Waa, tidak nyana kalau perkumpulan Anda menaruh perhatian yang begitu serius kepada Keponakan, hal mana benar-benar merupakan suatu kebanggaan bagi diriku. Siapa yang tahu keadaan dialah manusia yang bijaksana kata Sim Hu Jin pelan, kemudian sambil mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah Huan Chu Im, dia meneruskan. Kalau begitu Keponakan Huan telah menyetujui, Siaw Tit masih ingin mendengarkan dulu jalan yang kedua Sim Hu Jin tersenyum. Kalau bukan sahabat berarti musuh, kau anggap masih ada jalan lain lagi. Kalau begitu, biar Siaw Tit menolak tawaran yang kalian ajukan, maka pihak perkumpulan kalian berniat akan melenyapkan diriku dari muka bumi? Yee, boleh dibilang begitu. Kemudian sambil meraba anting-anting di telinganya, Sim Hu Jin berkata lebih jauh dengan lembut dan halus. Padahal Keponakan Huan tak usah terburu nafse menjawab pertanyaanku ini, tak ada salahnya kalau kau pertimbangkan dulu secara masak-masak dan baru memberikan jawaban besok. Aku, Huan Chu Im merasa sangat gelisah, kawanan jago yang berada di kuil Seikobyo sudah keracunan bubut pembuyar tenaga, bila menunggu sampai besok berarti kemampuan yang dimiliki setiap orang sudah keburu musnah, karena itu setelah mengucapkan kata aku, dia tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Tak usah dikatakan lagi kata Sim Hu Jin tiba-tiba sambil mengulapkan tangannya, aku dengar kalian ayah dan anak telah berpisah selama 14 tahun lamanya sebelum berkumpul kembali, peristiwa ini patut disampaikan selamat kepadamu. Diam-diam Huan Chu Im merasa amat terkejut, tanpa terasa pikirnya, heran, dari mana dia bisa mengetahui tentang soal ini? Tentu saja rasa keheranan tersebut tak sampai diutarakan keluar. Setelah tertawa hambar, kembali Sim Hu Jin berkata, Tak sebuah persoalan pun yang telah kalian alami di perkampungan Bansyong San Cheng yang tidak diketahui, cuma saja aku tak pernah menyangka kalau jurid koai sesungguhnya adalah Huan Ji Siok. Tidak menanti sampai Huan Chu Im buka mulut dia berkata lebih jauh. Oleh sebab itu, setelah keponakan Huan sampai di sini, sepantasnya bila kau pergi menjenguk Huan Ji Siok sebagai orang janganlah bekerja menuruti emosi tanpa memikirkan akibatnya, sebab biasanya hal ini merupakan penyakit umum yang diderita setiap orang, alangkah baiknya jika kau menjenguk Huan Ji Siok lebih dulu, biar ada persoalan pun kau rundingkan dulu dengannya. Mendengar perkataan itu, Huan Chu Im segera berpikir perkataan ini ada benarnya juga, aku tidak mencari ayah. Dan mengajaknya berunding lebih dulu. Berpikir sampai di situ, dia pun segera bangkit berdiri seraya berkata, Saat ini ayahku berada di mana? Huan Ji Siok berdiam di halaman gedung sebelah barat, biar kuantar ke situ berbicara sampai di sini, dia pun berseru keras. Titik 2 Kim Peng Tampak seorang dayang berbaju hijau berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa, kemudian sambil hormat katanya. Hujin ada perintah apa? Sambil menunjuk ke arah Huan Chu Im, kata Sim Hujin, coba ajaklah Huan Siang Kong untuk menjumpai Huan. Ji Siok di gedung sebelah barat. Kim Peng segera mengiakan, kemudian setelah mengerling sekejap ke arah Huan Chu Im, katanya. Harap Huan Siang Kong mengikuti budak. Dengan mengikuti di belakang dayang tersebut Huan Chu Im berjalan melalui sebuah ruang tamu dan masuk ke dalam pelataran yang lain dalam halaman tadi tumbah dua batang pohon kuihoa yang tinggi besar sederet bangunan yang terdiri dari tiga ruangan berjajar mengitarinya suasana amat tenang dan nyaman. Dengan memperingan langkah kakinya dayang berbaju hijau itu mendekati depan jendela. Mendadak terdengar suara Huan Tai Seng menegur dari balik ruangan. Siapa di situ? Buru-buru dayang berbaju hijau itu menjawab lapor Huan Jabuda Ahua yang datang. Ada urusan apa? Huan Siang Kong telah datang. Huan Siang Kong Huan Tai Seng kelihatan tertegun kemudian serunya lagi, Anak Im kah yang datang? Buru-buru wancu im menyahut, Benar, ayah, Ananda yang datang. Oh oh, ah ah ah, dengan terkejut bercampur gembira Huan Tai Seng segera berseru, Anak Im, hayo cepat masuk. Sementara itu si dayang telah membukakan pintu sambil berkata, Silahkan masuk Huan Siang Kong. Buru-buru wancu im melangkah masuk ke dalam ruangan. Bentuk kamar tidur itu persegi panjang, Perabotnya amat sederhana tapi semuanya rapi dan bersih. Ketika Huan Cuin melangkah masuk ke dalam ruangan, Huan Tai Seng baru saja bangkit dari tempat tidurnya sambil tertawa. Ia segera bertanya, Anak Im, kenapa kau datang kemari? Rekan-rekan yang lain berada di Kuisei Kobyo, Sahut Seng Pemuda. Duduklah lebih dulu, Mari kita bicarakan pelan-pelan. Huan Cuin menurut dan segera duduk di tepi pembaringan, Kemudian ia baru berkata, Setibanya di Kuisei Kobyo petang tadi, Semua rekan kita telah keracunan, Mula-mula perut terasa sakit sekali, Disusul kemudian mereka mulai berak, Tiada hentinya, Sekarang keadaan menjadi payah Karena semua orang jadi lemas dan Kehabisan tenaga, Baru saat itulah diketahui bahwa kami telah terkena bubuk racun pembuyar tenaga. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Huan Tai Seng kemudian dengan kening berkerut. Tanpa mendapatkan obat penawar racun, Buatan sini, Racun tersebut susah dipunahkan. Itulah sebabnya Ananda khusus datang kemari untuk mencari Mpek Hei-e serta ayah. Apakah kau telah bertemu dengan Toa Ko tanya Huan Tai Seng kemudian yang dimaksudkan sebagai Toa Ko tentu saja Hei-e Im Hong? Belum pemuda itu menggeleng, Tapi Ananda telah bertemu dengan Bibi Hei-e. Apa yang dikatakan Nso? Secara ringkas Huan Chu Im pun menjelaskan semua pembicaraannya dengan Sim Hu Jin, Termasuk juga tawaran yang diajukan kepadanya. Selesai mendengar keterangan tersebut Huan Tai Seng segera manggut-manggut seraya bertanya. Bagaimana menurut maksudmu? Kalau Ananda disuruh bergabung dengan perkumpulan Tai Im kau rasanya hal ini mustahil bisa kupenuhi. A-a-a-i, Huan Tai Seng menghela napas panjang, Tapi bagaimana dengan nasib rekan-rekan lainnya yang masih berada di kuil Seiko Bio? Mereka semua telah terkena racun pembuyar tenaga, Apakah kau tidak memikirkan nasib dan keselamatan mereka? Huan Chu Im jadi tertegun, Serunya kemudian maksud Ayah, Ananda harus menyanggupi tawaran tersebut? Huan Tai Seng termenung tanpa menjawab, Sampai lama kemudian ia baru berkata, Nak seandainya kau putra orang lain, Tentu saja Ayah tidak setuju, Tapi kau adalah putra Ayah, Karenanya Ayah pun merasa tak enak hati untuk menolak tawaran tersebut. Huan Chu Im benar-benar tertegun dibuatnya, Ayahnya tak lain adalah gurunya selama ini, Jadi tabiatnya boleh dikata telah dimengerti olehnya dengan jelas, Dia tegas, keras hati dan gagah, Jujur dan tak sudi tunduk pada paksaan, Tapi apa sebabnya jawaban dari Ayahnya malam ini justru berubah 180 derajat? Seakan-akan berasal dari pembicaraan orang lain saja? Ditatapnya Huan Tai Seng lekat-lekat, Kemudian serunya dengan perasaan ragu. Apalagi pihak Tai Im kau telah menawarkan dua jalan kepadamu, Andai kata kau tampit tawaran tersebut, Bisa jadi mereka akan mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk menghadapi dirimu lebih dulu, Coba bayangkan sendiri apakah aku tidak khawatir? Huan Chu Im semakin kebingungan dibuatnya, Mengapa ayahnya justru mendesak dan memujuknya agar menyerah kepada pihak Tai Im kau? Jangan-jangan sekembalinya ke Bukit Lucusan, Dia telah dipengaruhi oleh obat pelupa diri. Ak-ah-ah, mendadak ia seperti mendengar kembali bisikan dari Kim Peng tadi, Janganlah bersikap serius dalam menghadapi setiap persoalan. Mungkinkah yang dimaksudkan jangan bersikap serius adalah dalam persoalan ini? Tiba-tiba suatu perasaan yang menyeramkan timbul dari dasar hati sanubarinya tanpa terasa dia berpikir lebih jauh. Jangan-jangan orang berada di hadapanku sekarang, bukan ayahku yang asli? Sejak kecil ayah mengajarkan ilmu silatnya kepadaku aku masih ingat ayah mempunyai sepasang tangan yang kasar seperti karung guni tapi telapak tangan orang ini halus dan lembut tampaknya belum pernah melakukan pekerjaan kasar. Ak-ah-ah betul Kim Peng memperingatkan kepadaku agar jangan serius dalam menghadapi setiap persoalan. Mungkinkah dia maksudkan agar aku tidak menanggapi perkataannya ini sebagai perkataan yang serius? Kurang ajar benar bajinan ini dia berani menyaru sebagai ayahku dan membujuku agar menyerah. HMM, baiklah biarku jebak dulu dirinya agar belangnya ketawan. Huan Tai Seng tidak tahu apa yang sedang dipikirkan si anak muda tersebut, melihat ia hanya termenung sambil membungkam diri maka serunya kemudian sambil tersenyum, Nak, apa yang sedang kau pikirkan? Mendadak Huan Cuin mengangkat kepalanya dan bertanya. Ayah, mengapa kau lupa dengan perkataan yang telah ayah ucapkan pada malam itu?